. Eksekusi pasaran ceket di Kabupaten Bandung berlangsung ricu. Di Bogor, salah satu hotel yang selama ini juga kerap dijadikan tempat prostitusi terselubung di Sekel. Kesenian budaya Sunda Pajajaran yang hampir punah bisa dinikmati di sebuah pesantren di Kecamatan Gunung Guru, Sukabumi. Selamat pagi warga kota Bandung dan sekitarnya menyambung kebersamaan kita di Lipu Tanam Pagi. Selain tiga informasi tadi, kami juga telah siapkan beragam informasi menarik lain. Bersama saya Ardi Rahmanilah informasi selengkapnya. Saudara eksekusi pasaran ceket di Kabupaten Bandung, Rabu Siang berlangsung ricu. Pedagang yang menolak pindah, melempari petugas dengan batu dan bungkahan kayu. Seorang jurnalis dan anggota BRIMO mengalami luka di bagian kepala, sedangkan polisi mengamankan tiga orang pedagang yang diduga sebagai pemicu bentrokan. Di Bogor, salah satu hotel yang selama ini diduga kerap dijadikan tempat prostitusi tersubung di Segel. Informasinya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara seorang turis asing asal Australia ditemukan tewas tergantung di rumah kontrakannya di daerah Pangandaran, Ciamis. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jesat korban dibawa ke RSUD Banjar untuk diotopsi. Ya saudara informasi soal pelastarian kesenian Sunda tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ardi Arama undur diri. Selamat beraktifitas dan salam SCTV. Terima kasih telah menonton!